Intro Halo teman-teman teman-teman, bertemu lagi di konten anime attack Konten yang memberikan informasi seputar anime favorit kalian Kali ini kita akan bahas 10 buah iblis dengan kelemahan alami Check this out Kelemahan buah iblis adalah air laut, batu laut, dan juga haki Yang mampu menyentuh dan menimbulkan serangan fisik Terutama pada pengguna buah iblis Logia Tapi, selain ketiga kelemahan buah iblis tersebut Ternyata pengguna buah iblis mempunyai kelemahan yang bisa dibilang adalah musuh alaminya Lalu, buah iblis apasajakah itu? Sebelum masuk ke daftar, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Like dan komen akan sangat membantu mengembangkan channel ini Dan memberi kita semangat buat update video selanjutnya Oke, berikut 10 buah iblis dengan kelemahan alami versi Tamagon Park 10. Soru Soru Nomi dengan Soul King Big Mom adalah pengguna buah iblis Soru Soru Nomi Dimana Big Mom dapat mengambil sebagian jiwa atau nyawa dan memindahkannya ke objek lain Namun ternyata, efek buah iblis Big Mom tak akan berpengaruh pada Brooke alias Soul King Para homies catur Big Mom dapat dikalahkan dengan mudah oleh Brooke Brooke mengalahkan homies pasukan catur dengan cara melepaskan jiwa para pasukan catur Namun rupanya, Brooke tak sanggup mengatasi homies spesial Big Mom Yaitu Napoleon, Zeus, dan Prometheus 9. Merah Merah Nomi dengan Lava Merah Merah Nomi milik Ace yaitu api sebagai elemen aslinya juga Akan kalah dengan lava yang tingkat mendidih dan panasnya lebih tinggi milik Akainu Bisa dibilang, kelemahannya adalah Magu Magu Nomi milik Akainu Dan ironisnya, kita memang sudah mengetahui apa yang terjadi Dalam SBS Veloma 79, Oda juga sudah mengatakan tentang ini Dan menjelaskan bahwa api sabu jauh lebih dingin dibandingkan lava Akainu yang sangat mendidih 8. Horo-horo Nomi dengan Usop Kekuatan buah ibis dari Perona mampu membuat lawan menjadi depresi Semacam memancarkan energi negatif ke lawan Yaps, hantu yang dibeliki Perona itulah yang membuat lawan menjadi depresi Namun rupanya, hanya Usop satu-satunya yang kebal dari serangan Perona Karena dalam diri Usop, sudah banyak energi negatif dalam dirinya 7. Hihi no Mi dengan Gempa Kembali ke masa Perang Marine Food, saat Aokiji berhadapan dengan Shirohiji Shirohiji ketika itu berhasil dibekukan oleh kekuatan buah iblis Hihi no Mi milik Aokiji Namun ternyata, kekuatan S tak mempan pada getaran atau gempa yang dimiliki oleh Shirohiji Dengan mudahnya, S retak oleh kekuatan buah iblis Gura-Gura No Mi 6. Gomu Gomu No Mi dengan Api Gomu Gomu No Mi adalah buah iblis milik Luffy Dan kita sudah tahu kelemahan alaminya Seperti karet asli, Luffy dengan Gomu Gomu No Mi yang lemah dengan api Atau lebih tepatnya, suhu panas Dan ada juga kelemahan lainnya sebenarnya, yaitu adalah benda tajam Dia bisa saja memantulkan peluru karena peluru di dunia One Piece itu berbentuk bulat Namun, jika terkena pedang, maka seperti karet Dia bisa terpotong kapan saja 5. Opie-Opie No Mi dengan Bagi Buah iblis milik Trafalgar Law ini Mampu memotong-motong objek menjadi beberapa bagian Bahkan, memotong manusia tanpa adanya luka Namun ternyata, Trafalgar Law pun punya musuh alami Yaps, Bagi bisa dibilang musuh alami dari Trafalgar Law Karena Bagi memiliki kemampuan buah iblis Bara-Bara No Mi Tanpa dipotong pun, Bagi bisa memisahkan tubuhnya sendiri dan kembali lagi ke bentuk semula Kecuali, yang diincar kelemahan dari Bagi yaitu pada kakinya 4. Bisu-Bisu No Mi dengan Air Bisu-Bisu No Mi milik Cracker memungkinkannya untuk mengandalkan biskuit dan menjadikannya sebagai makhluk biskuit Meskipun kuat, namun tetap saja itu hanya biskuit raksasa Yang jika dikenakan air atau susu dengan jumlah besar Maka biskuitnya akan menjadi lunak Ketika menjadi lunak, maka biskuitnya bisa dimakan Kelemahan alami buah iblis Mochi-Mochi no Mi kata kurik juga kurang lebih sama 3. Pika-Pika No Mi dengan Cermin Meskipun belum pernah ditunjukkan secara pasti, namun kelemahan cahaya adalah cermin Kenapa buah iblis Kisaru ini lemah dengan cermin? Berbeda dengan objek lain, cermin memantulkan cahaya Sehingga cahaya tak pernah bisa menembus cermin Sejauh ini, hanya Broly yang memiliki kemampuan Mira-Mira No Mi Yang dimana dia bisa memunculkan cermin dan memantulkan segala serangan lawan 2. Suna-Suna No Mi dengan Air Kelemahan alami buah iblis Suna-Suna No Mi adalah cairan Apapun itu, karena pasir akan larut dengan sesuatu yang cair Luffy sudah membuktikannya Tak hanya menggunakan air, dia juga bisa melukai krokodil dengan darah di tangannya Berarti, jika sistem haki tidak ada di dunia One Piece Ketika kita tidak sengaja menembakkan segelas air ke wajah krokodil Maka dia bisa dipukul 1. Goro-Goro No Mi dengan Karet Selayaknya petir dan kelistrikkan di dunia nyata Kemampuan Goro-Goro No Mi milik Enel tidak berpengaruh untuk Karet Karet itu tidak mengantarkan listrik Karena hal ini, Luffy adalah musuh alami dari Enel Sehingga, kemampuan mengerikan Enel ini tidak berdaya di depan Luffy Efek listrik dari buah Goro-Goro No Mi ini Tampaknya tak berpengaruh dengan Luffy Bahkan listrik berjuta-juta volt tak menimbulkan dampak apa-apa pada Luffy Jadi, bagaimana pendapat kalian? Adakah buah iblis dengan kelemahan alami yang belum masuk ke dalam daftar? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Agar kalian tahu itu anime menarik lainnya di channel ini Terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!